Nah ini gue di sekitaran Bandengan, ini gue balik lagi ke salah satu gerobak mie yang unik banget Soalnya mie nya tuh pink-pink gitu, gerobaknya dan penjualnya tuh ramah banget Nah ini salah satu yang berkesan, menurut gue mie nya tuh lumayan enak dan murah Kita cobain aja Kalau 15 aja? Kalau orang jelek 20 Oh kalau orang jelek 20 Bukan mau manis, 15 aja Ini bisa aja, makasih Terima kasih ya Iya, makasih Nih, si engkonya nih yang jualan nih Ini aja udah rame ya? Udah, udah Alhamdulillah Tiba-tiba Gue nyangkut nih Udah, udah, udah Ini ayamnya tuh murah ya guys ya, cuma Rp12.000 dan ini banyak, ayamnya putongannya banyak, sayunya banyak, mie nya banyak Tuh Yang gue suka tekstur mie nya disini tuh kecil, enak Si engkonya tuh Setiap kali makan disini, kalau dibudi ganteng lah, cantik lah semuanya Unik sih mie nya ini Sawi nya juga lengkap disini, lain ada ini sawi, ada juga toginya Bawang gorengnya banyak Ini gua gak pake mikin Tapi rasa kalunya gurihnya tuh dapet banget dari ayamnya ini Kain sambal guys Masih sawi Masih sawi Tama ini ada cabai potongnya Enak banget, selalu dicampur sama sawi dan sambal Andaki Sendai Kain Kom Ayungnya tuh banyak banget Ini mie yang beda sama mie ayam lainnya Yang bikin beda tuh mie-nya ini Taktum mie-nya tuh kecil Beda banget Kalo mie ayam lainnya tuh Biasanya mereka beli mie dari pabrikan gitu ya Nah kalo itu dia bikin sendiri Bukan ayamnya Yang bikin happy makan disini tuh Itu bakal dipuji-puji sama yang jualan Kalo dibilang ganteng Cantik Yang jualan tuh jabu banget Tarik ke hati apa aja makan Wah Selain ini juga gak terlalu manis Menurut gue 12 ribu sih worky banget ini Dulu kayak senyang Misalnya juga enak Nah selain itu yang bikin beda itu kuah kaldu-nya Mereka tuh pake kuah kaldu dengan lobak Lobaknya Karena gue doain banget makan lobak Jadi kuah ini enak sih mie gue Flip tapi enak Mereka tuh Dan gue antib Yang sama Nomor ya Atau lobaknya itu gurih, lembut Senyang banget Sampai ketemu di video video selanjutnya